Hai apa diusahakan ya karena kemari ke apa ya problemnya enggak kesana kemari sehari usianya 50 keluarnya loyo loyonya sejak kapan kurang lebihnya dirasa loyo itu sejak sudah tahunan 23 tahun terakhir loyo terus sudah mencoba alternatif lah istilahnya sebelum ke sini ke medis atau ke tukang pijat atau ke terapis terapi sama tukang pijat beda ya sudah berapa varian tuh ketukang pijat berapa kali Hai dua kali ketukang pijat dua kali pijat biasa itu Oh refleksi refleksi dua kali ke terapis Hai berkali-kali jangan sebutkan dimana eh siapanya kalau dimananya boleh jangan sebutkan siapanya yang yang tukang pijat itu dimana kan dua kali tuh ketukang pijat dimana daerah mana Hai di Hai daerah saya sendiri Oh terus satunya Hai nantik-nantik tanya betul banget kalau kota enggak papa orangnya jangan kota enggak apa-apa kan banyak satu kotoran ada ratusan ribuan mungkin kotanya enggak papa kan banyak di gimana Oh ya di kota bapak dan di separa ngerti kamu enggak kalau kotanya banyak misalnya bapak bilang terapi di Surabaya Surabaya itu gudangnya enggak tahu kemana Oke terus kalau kok yang terapinya ke mana Pak kita di tukang pijat ya tapi yang yang Oh ya terus kalau ada terapi tukang pijat terus mana lagi selain itu tadi enggak tadi kan bilangnya dua lho tapi juga datang terapi ke terapi juga ketukang pijat juga yang yang itu di kota sendiri terseparah terus mana lagi yang dua kali itu yang mana yang sempat satu orang didatangi dua kali yang mana yang dua kali yang karena deket tepat apa karena cocok karena deket itu untuk keluhan loyonya Pak ya Oke pemirsa pagi ini anak kedatangan tamu dari Jawa Timur usia lima puluhan keluhannya loyo sejak 23 tahun belakangan ini sudah mencoba alternatif ke beberapa kalau terapi pijat dua kali keterapis dua kali ketukang pijat dua kali itu sudah empat kalian Hai mungkin lebih empat kali empat kali untuk coba untuk berobat Hai hasil yang didapat apa-apa Hai tidak ada nggak ada progres itu dipijatnya dimana aja Pak varian dan pasti dimana ngajak tadi Bapak bilang tunjukin tapi itu refleksi kemudian yang terapis itu di burungnya diapain burungnya dikucel-kucel diapain diadat-adat gitu terus selain di burungnya di telapaknya gimana lagi ya Oke pemirsa sudah mencoba empat kali datang terapis dan tukang pijat menyatakan tidak ada hasil keluhannya loyo sudah bertahun-tahun 2-3 tahun belakangan ini kemudian yang saya tanyakan Pak yang membuat Bapak ingin menemui saya apa Hai dari apanya tuh yang bikin Bapak tertarik kalau Bapak datang ke saya kan berarti ada yang menarik tuh yang mengundang Bapak jadi pengen datang ke saya apa tuh terkarenya itu eh sepertinya Hai seperti informasi yang saya lihat di video itu masuk akal masuk akal contohnya masuk akalnya gimana contohnya sepertinya contohnya melancarkan aliran darah kan semua tukang pijat dan terapis alasannya juga melancarkan darah ya tidak semua memberikan penjelasan seperti itu ya barangkali mereka terlalu rame enggak sempat kalau tujuannya melancarkan sirkulasi darah itu mereka memiliki misi yang sama sih sebenarnya cuma mungkin mereka enggak ada edukasi enggak ada penjelasan mungkin mungkin gitu ya jadi versi Bapak tidak karena karena penjelasan dari saya masuk akal itu yang membuat Bapak Hai pengen datang kan mereka juga bisa sampaikan seperti itu melancarkan sirkulasi darah semua beralasan seperti itu apalagi yang membuat Bapak jadi pengen datang ke saya Oh setelah ini diberikan apa ya bagaimana tindak lanjut Oh ya dikasih rumusannya supaya paham kenapa begini apa sebabnya dikasih triknya untuk merawat apa saja yang merusaknya juga dikasih tahu rumusannya semua nanti dirangkum selain diberikan tindakan jadi enggak cuma pencerahan pemahaman trik rumusan tapi tindakan sama sih kalau tindakan juga didapat pasti umumnya kalau di luar itu ngasih tindakan cuma mungkin rumusannya itu enggak sedikit saya gitu ya itu terus selain dipijat di terapi pernah pakai obat-obat enggak obat-obat yang diminum kalau jamu kan diseduh kalau obat-obatan yang diminum pernah sering obat-obat kapsul kapsul ke apa gitu kapan terakhir pakai obat satu minggu yang baru Bapak kalau enggak pakai obat lembek loyo kalau pakai obat bisa kenceng bisa kenceng ya Bapak tahu nggak yang terkandung dalam obat itu apa kok bisa penceng gitu menurut bapaknya karena itu saya kesini kenapa sampaikan aja nggak Bapak nggak kelihatan artinya itu kan yang dipasihkan jantungnya ada efek ke arah senang tujuannya bukan ke jantung obat itu tujuannya bukan ke jantung cuma ada efek kesana gitu ya kalau tujuannya kan tidak bergantung pakai obat ya tidak bergantung obat-obatannya obat kuat itu obatnya datang ke dokter atau beli sendiri itu yang bahaya karena beli sendiri ya jadi kan Bapak kan enggak ada penjelasan dari dokter ya terus ya enggak terus kemudian Bapak enggak tahu bahayanya histori kesehatan Bapak juga mungkin enggak dideteksi dulu ini aman enggak buat jantung buat organ yang lain itu kalau Bapak beli obat sembarangan gitu apalagi murah ampuh banget Nah itu harusnya Bapak ada tanda tanya ini ada apa ya di dalamnya cuma Rp20.000 misalnya hasilnya bagus karena yang Bapak keluhkan itu syarafnya keluhan Bapak tuh di syarafnya kalau kendaraan itu mesin nih bukan casingnya jadi burungnya itu enggak salah apa-apa Hai itu mungkin karena ketidaktahuan ya jadi nanti jawabannya di sini sekedar Bapak tahu bahwa penis itu mampu berdiri tegak enggak loyo itu kalau kontribusi darahnya cukup memasok jadi upaya Bapak supaya enggak loyo ya darah harus masuk ke situ lancar untuk menghasilkan ereksi hebat isi darah sebanyak-banyaknya dengan cara melancarkan sirkulasi darah mengupayakan pembuluh darahnya itu jangan sampai mengeras menyempit lengket supaya tidak ada hambatan karena penis Bapak berada di simpul rawan terjepit ya jadi diantara budi atas dan bawah jadi senam yang saya ajarkan di video saya itu sebenarnya upaya untuk kontribusi darah hilir mudiknya dari atas sampai bawah itu lancar enggak ada sumbatan termasuk yang di tengah gitu Hai tapi hasilnya ya tetap saja beda misalnya Bapak cuma ngikutin olahraga saya tanpa bertemu itu sudah ada upaya bagus terbukti dari banyaknya wa masuk nggak ketemu saya ngikutin olahraga saya aja yang enggak mau bangun jadi bangun yang malas bangun jadi enggak malas lagi gitu tapi kalau datang kan ada tindakan khusus yang sekiranya Bapak sendiri enggak bisa melakukannya gitu Hai memang tanpa obat karena sebenarnya rusaknya itu itu kan bukan melulu karena obat karena pola hidup karena minimnya pengetahuan karena Bapak nggak tahu gimana nih supaya membaik akhirnya cari jalan pintas Hai itu itu yang saya mau pangkas disini bahwa sebenarnya tanpa obat itu akan membaik Hai dan tidak perlu dipaksa untuk jadi lebih baik rusaknya pelan-pelan jadi Bapak juga harus perlahan-pelan menata pola hidupnya dari asupannya jadi karena darah yang dibutuhkan oleh organ bekerja maksimal sedangkan darah ini pembawa nutrisi nutrisi itu dari asupan Bapak jadi kalau pengen performa organ di tubuh baik-baik saja nutrisinya harus tercukupi dari segi kuantitas kebutuhannya kemudian dari kualitas jadi makanannya mulai ditata kalau Bapak bingung empat sehat lima sempurna itu cukup makanan gisi dan berserat jadi sayur buah itu juga butuh supaya pembuluh darah yang mengeras yang menyempit hilang kelenturannya lengket itu perlahan-lahan diupayakan normal jangan suka makan goreng-gorengan berlebihan berlemak di usia Bapak nih terlalu asin apalagi terlalu manis kalau terlalu asin kalau kandungan garam di tubuh itu terlalu banyak sifat garam itu menyerap cairan jadi darah bisa mental nanti begitu juga kadar kolesterol tinggi Nah kalau darah mengental perjalanan darah hilir mudiknya darah itu enggak jadi lambat nah Bapak kan butuh cepat koneknya butuh cepat kalau pengen dipakai ya on dan onnya bagus gitu ya jadi untuk usia Bapak Hai hati-hati kadar kolesterol tinggi Hai kadar garam terlalu banyak asin-asin Hai juga Hai kadar gula tinggi ya itu hati-hati makan itu nggak perlu banyak nasi secukupnya saja ada buah dan rutin juga konsumsi sayuran jadi sifatnya mencaharkan supaya yang kental itu lebih cair dan makanan padat yang sulit diolah itu menjadi mudah dicerna nanti pembuangannya tidak cukup hanya dari BAB air seni ludah tapi kucuran keringat Bapak itu juga dibutuhkan dari pori-pori dengan mau berolahraga disesuaikan dengan kemampuan fisiknya di akun saya itu banyak disediakan contoh olahraganya buka di playlist yang olahraga nah Bapak tirukan yang seusia Bapak misalnya kayaknya gayanya sih sama cuma misalnya Bapak buka yang untuk anak muda ya jangan dilakukan sama persis se-extrem itu untuk menghindari cedera tulang dan otot sudah pernah coba senang saya belum sudah berapa lama kalau bisa rutin Bapak sehari 15 menit 15 menit kebetulan Bapak kan tidak terlalu gemuk jadi sesudah dilakukan peregangan bodi atas itu untuk aliran darah ke penis yang stretching kaki itu untuk membantu penahan sperma supaya lebih mudah pergerakannya untuk menahan sperma juga seakan-akan membuka jalur untuk hasil pembakaran bodi atas itu lebih mudah turun dan terbakar lewat kaki jadi sesudah stretching senam itu Bapak harus mau lari-lari ringan meskipun dalam ruangan misalnya suatu saat ada cedera atau sudah tidak mampu lagi lari boleh diganti jalan jadi sesudah senam nggak boleh berhenti cukup senam aja harus ada pergerakan kaki kalau mampu lari-lari lari-lari kecil dalam rumah di teras bisa di halaman bisa itu harus kalau nggak mampu jalan tapi tangannya sambil digabungkan ke atas dan disungkan dada supaya perut bagian bawah ketarik jadi darah lebih cepat masuk ke penis darah itu yang nantinya dibutuhkan Bapak untuk keluhannya yang Luyo misalnya sulit bangun Luyo rutin lakukan bagus juga untuk kesehatan stamina Hai tujuannya memang untuk vitalitas tapi nyetrum nanti ke kesehatan ke stamina jangan lupa sesudah olahraga cooling down pendinginan jalan-jalan minum sudah jantungnya yang sudah normal masuk ke sebuah ruangan segera burungnya diremas lembut remas bukan urut itu Bapak sedang ngecas ibaratnya handphone biar nggak lo bet pasti pakai nah video ini nanti pas senggang dibuka kalau Bapak lupa dengerin aja nasihat saya tujuan saya itu jadi selain untuk pasien yang di video juga untuk pemirsa yang lihat toh Bapak nggak terlihat jadi ini mungkin yang menurut Bapak yang membidakan anak terapis dengan terapi yang di luar ada sedikit pencerahan untuk pemirsa tapi untuk yang datang semua akan dapatkan di sini rahasianya gitu ya Bagaimana cara memperlakukannya merawatnya menjaganya dan menghindarkannya dari kerusakan lebih cepat datang lagi supaya Bapak nggak sini lagi disini lagi nanti diajarin bengkelin sendiri